Rahmat Hidayat mengundurkan diri dari PSIS. Salah satu penggawab PSIS Semarang di BRI Liga 1 2022-2023, Rahmat Hidayat mengirimkan surat pengunduran diri sebagai pemain PSIS. Pemain asal medan ini mengundurkan diri karena alasan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Rahmat terhitung sudah mundur dari PSIS sejak akhir bulan September lalu, dia mengundurkan diri karena alasan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan dan surat pengunduran diri secara resmi telah kami terima. Kami terima pengunduran diri tersebut karena Rahmat sudah tidak bisa fokus di tim, ujar General Manager PSIS, Wahyu Liluk Winarto, Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 di Semarang. Sementara itu, Rahmat Hidayat dalam suratnya mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf kepada seluruh elemen tim PSIS. Saya mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh teman, pelatih dan manajemen PSIS Semarang. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan dukungan yang saya dapatkan ketika berada di PSIS Semarang, tutur Rahmat Hidayat dalam suratnya. Terima kasih atas kesempatan 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 terima kasih atas